Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya, sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih, grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini, ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa itu STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada tiga menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar, itu BRI, BNI, Pesab, di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan, ini swing, terus Excel-nya juga swing, juga cuan guys. Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini, teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swing-nya teman-teman. Nah swing-nya kita pisahin ke tabel sendiri, ini swing-nya, dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys, perform dari STS Swing ya hari ini. Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita ada di sini ya mungkin menu swing-nya ada sekitaran mungkin 20-25 guys ya, sampai akhir bulan nanti bulan Juli. Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom, langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus, dan bisa langsung chatting-chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sampai Mas Bro kali ini kita bahas saham swing. Nah saham apa yang bisa di swing? Kayak gitu guys ya, karena ada pertanyaan Bang di komen YouTube kemarin kayaknya. Bang bahas dong saham yang bisa di swing. Udah lama gak bikin ya. Nah kita akan bikin coba guys ya, saham yang bisa di swing. Nah kalau teman-teman mau nge-swing sebuah saham itu harus ada alasan. Itu wajib guys. Nah gak bisa kita kayak scalping. Kalau scalping kan kita buy yang rame gitu ya, yang rame Bitover-nya bagus, fall-nya gede gitu, rame gitu ya. Nah kita tinggal haka aja, gak peduli itu saham apa, kodenya apa, nama perusahaannya apa, pengirian di bidang apa, kan gak peduli kalau scalping tinggal, ya buy sell, haka-haki gitu. Nah kalau udah memutuskan untuk investasi atau swing, nah teman-teman harus tahu betil perusahaan itu apa, ya kode perusahaan itu perusahaan apa, dan apa alasannya di swing. Nah itu guys ya. Nah jadi saya akan bahas salah satu saham teman-teman, yang menarik nih buat di swing atas dasar, atas dasar ini, yaitu peluang penurunan suku bunga. Nah ini udah masif banget, karena rupiah udah mulai menguat, dan inflasi udah mulai turun teman-teman, di Amerika sana dan di Indonesia juga. Nah kemungkinan guys ya, suku bunga itu akan turun di bulan September. September ya, September berarti sekitaran satu bulan setengah lagi lah. Biasanya kalau The Fit, itu akan apa namanya, rapat itu di minggu pertama, di bulan setiap bulan gitu ya. Kalau kemarin di minggu pertama bulan Juli, dan dia itu masih ditahan suku bunganya, dan kemungkinan besar, ini kemungkinan besar guys ya, ini kemungkinan besar dan kemungkinan besar banget, kalau menurut saya guys, akan turun minimal 0,25 poin. Itu akan terjadi di bulan September. Nah kalau suku bunga turun guys, ini bakal akan berdampak besar ke banyak perusahaan-perusahaan. Ya di Indonesia tentunya ya, di luar mungkin iya, di Indonesia juga sangat yakin iya. Karena udah setahun guys, itu suku bunga tuh naik terus dan stuck di atas. Jadi suku bunga tuh sekarang lagi tinggi-tingginya loh. Lagi tingginya. Dan kalau ada turun, nah itu pasti akan berdampak ke pasar saham juga. Nah kenapa? Kok saat suku bunga itu turun, kok berdampak ke pasar saham? Suku bunga, itu kan berdampak pada deposito, teman-teman. Nah saat suku bunga tinggi, orang-orang pengen deposito. Jadi orang-orang narik di instrumen investasi mereka, ditarik, dimasukin di deposito karena bunganya tinggi. Dan kalau deposito kan gak ada resiko. Ya tetap dibayar gitu ya. Misalnya berapa persen tetap dibayar. Nah saat bunga depositonya turun, dihitung-hitung inflasi dia gak masuk, nah orang-orang akan tarik depositonya dan dia akan masukin ke instrumen yang lain yang lebih menarik. Nah biasanya kalau suku bunganya turun, itu saham menarik. Kripto menarik. Kayak gitu guys ya. Nah kayak gitu guys. Jadi salah satu alasannya, ya saya memilih saham ini. Nah saham ini adalah saham Shevin, teman-teman. Nah Shevin itu klipan finance. Ini perusahaan finance. Kredit motor, kredit mobil. Nah kredit motor, kredit mobil. Nah ini juga terdampak juga pasti. Saat, ya saat suku bunganya itu turun, ya saat suku bunganya itu turun, itu udah otomatis li, cicilan mobil atau motor juga turun. Karena suku bunganya turun. Bunganya turun. Kayak gitu guys ya. Nah ini juga kan berdampak pada mengejutnya penjualan mobil atau motor secara kredit. Nah ini kita akan bahas Shevin. Walaupun ada yang lain ya. Kayak ADMF, terus kayak ADMF ya. Ini dari Astra ya. Ya bener ya. Terus ada apa namanya? Befin. Befin yang Worms. Terus Befin, Worms, ADMF, dan Shevin. Nah itu leasing-leasing yang ada di bursa kita. Tambah lagi itu namanya apa ya. Ada satu lagi yang nggak liquid itu. Saya lupa. Nah kita tapi kita akan milih yang Shevin aja. Ini yang paling murah teman-teman. Dan ini sahamnya Pak Lokeng Hong juga. Kayak gitu guys ya. Nah kita ada di sini teman-teman. Untuk Shevin ya. Dia akan dapat sentimen positif sebentar lagi. Dan saya yakin nanti malah sebelum September. Ini bakal udah naik duluan. Karena udah mungkin orang-orang pada istilahnya itu memproyeksikan bahwa nanti September itu suku bunga turun. Mereka akan ambil posisi duluan. Nah ini posisinya juga udah di support. Teman-teman untuk Shevin. Support banget kalau ini guys. Shevin. Ini udah tek-tek-tek-tek gitu ya. Dan ini lebih sih. Kita targetnya bisa uber 500 lagi. Saat nanti. Mungkin nggak lama lagi lah. Kalau nanti Shevin ini. Nggak akan sampai September harusnya. Kita lihat ya untuk Shevin guys. masih merah dikasih merah gitu ya Nah untuk fundamental ini yang paling menarik guys untuk si cevin kita lihat aja teman-teman untuk si cevin ini profitnya stabil stabil aja malah justru ini tahun 2023 ke 2024 masih di atas 100 Nah dulu itu si cevin sempet turun banget di 2022 itu cuma 9 miliar doang nah ini udah naik ke ratusan guys Nah kalau kita lihat di sini ini untuk si cevin guys ya hutang jangka pendeknya nih dan hutangnya itu masih jauh di bawah total aset dan untuk pernya ini masih murah banget guys pernya itu di bawah enam ya namanya pesamnya Pak Lokeng Hong udah pasti murah ya di sini untuk rohnya itu juga sekitar 6% masih oke ya untuk pbv-nya masih 0,3 bisa dibilang saham cevin ini sangat murah guys murah banget lah bahasa seperti itu dan kita lihat Broker Sameri dari sebulan yang lalu ya di sini ada ini yang masukin sebanyak guys dan itu masuk banyak 20 miliar di AVG-nya 484 dan digadang-gadangnya Pak Lokeng Hong itu kalau beli saham pakenya itu UBG hian atau AI kebaletan disarges nih A ini masih punya banyak banget barang di AVG-nya 480-an luksih AI jadi masih aman temen-temen tuh disicil udah fundamentalnya bagus murah pula terus untuk sebentar lagi dia akan dapat sentimen positif dari penurunan suku bunga ya terus apa namanya evaluasi juga sangat murah dan disini harganya juga di support ini bisa dicicil untuk di swing nah targetnya di atas 500 untuk si cevin 500-540 target dari cevin kedepannya Nah itu salah satu saham yang bisa di swing jadi kita ada alasan ya kalau membeli saham swing tuh harus wajib ada alasan nah ini swing kan untuk sevinikan alasannya ada banyak fundamentalnya bagus murah pula ntar lagi suku bunga kita turun dapat sentimen positif harganya di support dan atau bayarainya juga afiknya di atas jadi banyak banget alasannya untuk si cevin ini buat kita baik jadi kalau kita udah tahu nih saham apa yang mau dibeli dan ada alasannya kita itu akan lebih tenang guys untuk ngehold saham tersebut karena kita tahu apa yang kita beli kayak gitu ya Oke mungkin sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati